Hai Sobat Hello Gadget, di awal tahun 2023 ini, Realme telah merilis Realme 10 Pro Plus 5G. Ponsel ini memiliki keunggulan secara general dan mutlak untuk bagian screen atau display-nya. Realme 10 Pro Plus membawa layar New Curve alias layar lengkung, di mana panel layarnya sudah didukung dengan refresh rate 120Hz, dengan panel Curve Vision AMOLED dengan size 6,7 inch, touch sampling rate yang sudah mencapai 360Hz, dan tingkat kecerahan maksimum di angka 800 nits. Realme 10 Pro Plus 5G ini memiliki ketebalan 7,78 mm dengan bobot 173 gram. Ponsel ini hadir di pasar Indonesia dengan dua pilihan warna, yaitu Hyperspace Gold dan Dark Matter. Next kita bicara soal kameranya. Realme menyamatkan tiga buah kamera belakang dengan resolusi 108MP Pro Light Camera, 8MP Ultra Wide Camera, dan 2MP sebagai makro kameranya. Serta tidak lupa satu buah kamera selfie dengan resolusi 16MP yang dimenamkan dalam sebuah punch hole di bagian layar depannya. Realme 10 Pro Plus 5G ini ditenagai dengan chipset dari Mediatek Dimensity 920 5G dengan sistem pabrikasi 6nm yang dipadupadankan dengan RAM 12GB dengan storage internal 256GB. Next bicara soal pengisi dayanya. Realme 10 Pro Plus 5G ini ditompang dengan baterai berkekuatan 5000 mAh dengan dukungan dari fast charging 67W, dan pihak Realme mengklaim bahwa ponsel ini dapat terisi hingga 50% hanya dalam kurun waktu 17 menit dengan menggunakan pengecasan USB Type-C. Realme 10 Pro Plus 5G ini menjalankan sistem operasi Android 13 yang dilapisi dengan Realme UI 4.0. Well, secara keseluruhan ponsel ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah desain yang menawan dengan bobot ringan, layar AMOLED yang luas dan cemerlang, dan keluaran suara yang berkualitas baik. Performa ponsel ini untuk kegiatan sehari-hari cukup memuaskan, serta didukung dengan waktu pengisian yang cukup singkat. Sementara untuk kelebihannya, tentu pasti ada kekurangannya. Beberapa yang saya catat adalah performa gaming dalam kategori biasa saja, serta untuk bagian bodi belakang ponsel cantik ini sangat rentan terhadap fingerprint. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan pada akhirnya, Realme 10 Pro Plus 5G ini tetaplah sebuah ponsel yang cukup menarik untuk dipertimbangkan, dengan mengingat spesifikasi yang dibawanya dan harga pasarnya yang cukup terjangkau. Bagaimana nih pandangan teman-teman soal HP ini? Komen ya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya! Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!